Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi kali ini pada pertemuan pertama untuk mata kuliah Knowledge Management System. Ada pun topik yang akan kita bahas adalah overview of DKMS course, objective and expectation. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat wa alafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbul Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah. Saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Bagel Design and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor, asesor BKD di Kemdikbud. Kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow Inti International University Malaysia, serta research fellow Chunhua University Taiwan. Dan menjadi editor pada sejumlah internasional, journal, dan conference. Mata kuliah yang diasuh, antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BBHCM, databases, data structure, ERP, information system, ITSM, management system, supply chain management, system analysis and design, algoritma and programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon, New Zealand, dan UNPAD, Indonesia. Kemudian ada sebagai konsultan, baik di Bina Akademik, Research, and Community, serta koordinator pada research center dan enterprise system research group. Berikut sejumlah mata kuliah yang dia ampuh, dimulai dari system analysis and design, enterprise system, research method, human computer interaction, knowledge management system, human capital management, algorithm programming and data structures, supply chain management, business process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Kita masuk ke kursus deskripsi. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in the variety of industry. Knowledge management system is a course that M2 gives students a true understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Student will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Student will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya, baru masuk ke kursus objektif, ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada tujuh. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization. Explain the diverse knowledge management models and frameworks. Analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes. Recognize the technology and tools employed by knowledge management system. Create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization. Assess the influence of knowledge management on organizational performance. Dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Okay, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance and involvement. Jadi mahasiswa diharapkan secara regular itu hadir, ya. Bisa secara offline ataupun online. Termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan, Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas. Bisa juga quiz, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup proyek. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif, ya, berkelompok. Untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang bisa ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours, ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja, ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful, ya. Baik terhadap karyawan, ya, dosen, rekan-rekan, dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting, ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to mention academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada, kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating, ya. Baik pada saat belajar, tugas, ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Sedangkan meeting purpose pada pertemuan kali ini, Anda akan mengetahui lingkup mata kuliah Knowledge Management System. Kemudian sistem pembelajarannya, mulai dari mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain sebagainya. Dan juga akan dimulai lagi dengan overview dari Knowledge Management System. Ada pun agenda utama pada pertemuan kali ini akan memperkenalkan baik lecture dan course-nya, termasuk sampai unit lectures. Dilanjurkan source pembelajaran, bisa dari slides, blog, e-learning, social media. Kemudian assessment and rule, bagaimana penilaian dan peraturannya. Ini melibatkan activity and komponen-komponennya. Selanjutnya adalah evaluation scores, beberapa nilai untuk masing-masing rentang capaiannya. Baru ada course introduction, yaitu berupa Knowledge Management System overview. Unit lecture ini diorganisasi dalam 16 minggu pertemuan, di mana setiap minggu itu akan membahas topik-topik sebagai berikut. Dimulai dari introduction, Knowledge Management System. Kemudian ada Knowledge Essence, dilanjutkan dengan Knowledge Management System Lifecycle, Knowledge Creation, Capturing Tested Knowledge. Knowledge Capturing Technique, Knowledge Codification, System Testing and Deployment. Kemudian pada setelah Meet ada Transferring and Sharing Knowledge, Knowledge Transfer in the E-World, Learning from Data, Knowledge Management Tools and Knowledge Portals, Managing Knowledge Focus, Case Study, Presentation, Final and At-List adalah Final Exam. Untuk Learning Media dan Souse-nya, itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan Moodle. dan nanti pada alamat e-learning.binadar.ac.id, login dengan username masing-masing. Kemudian juga bapak lengkapi dengan blog, baik dari binadar maupun dari WordPress. Kemudian setiap kelas disiapkan WhatsApp group dan bapak lengkapi dengan Facebook group juga. Oke lanjut, mata kuliah ini memiliki 4 kompanan penilaian, yaitu aktivitas di kelas, sebentar 15%, mid exam 20%, report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20%, dan final exam 70%, 40%. Untuk evaluation itu akan dipetakan ke dalam skor, nanti ada 5 kelompok, kelompok pertama periode tertinggi, kalau skornya lebih dari 85 sampai 100, maka nilainya A, kebobotnya 4, berikutnya 70 sampai 84 nilainya B, skornya, bobotnya 3, kemudian kalau skornya 55 sampai 69, berarti C, bobotnya 2, 40 sampai 54 itu nilai D, atau 1 bobotnya, sedangkan di bawah 40 nilainya A, bobotnya berarti 0. Ini kira-kira sebaran nilainya ya. Untuk lulus itu adalah poin nomor 1, 2, dan 3, atau nilai A, B, dan C. KMS Overview Jadi pada KMS Overview akan ditampilkan Overview, kita review lagi data dan information, definisinya seperti apa, kemudian bidang apa saja yang di-cover oleh Knowledge Management System, serta alasan kenapa mempelajari Knowledge Management System. Oke, kita mulai dari Data and Information Overview. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan ya, pada gambar sebelah kanan ini, seperti ini, bagaimana dari selected data, kemudian di-organize dengan cara-cara tertentu, dimanipulasi sampai menghasilkan informasi. Kita mulai dari data, merupakan raw fact, such as an employee number, total hours work in a week, an inventory part number, or the number of units produced on the production line. Jadi data itu merupakan fakta-fakta mentah, seperti misalnya kode pegawai, jumlah jam kerja dalam seminggu, atau bisa juga kode barang inventories ya, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi. Nah, itu datanya belum ada maknanya. Kemudian data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu, sehingga menghasilkan information. Information itu adalah collection of data organized and processed so that it has additional value beyond the value of the individual facts. Jadi informasi itu merupakan kumpulan data yang di-organisasi dan di-proses, sedemikian rupa, sehingga ia memiliki nilai tambah di luar dari nilai yang dia miliki sendiri. Setelah data and information, konsep selanjutnya adalah knowledge. Ini kita ambil dari seorang ahli fisika, namanya adalah Albert Einstein. Dia lahir pada 1879, keturunan Jerman. dia mendevelop suatu teori of relativity, sehingga dianugerahi oleh Nobel Prize. Yang berharga itu adalah quote-nya. Quote-nya sangat terkait dengan knowledge. Apa katanya? The only source of knowledge is experience, katanya. Jadi, satu-satunya sumber dari pengetahuan itu adalah pengalaman. Dia bilang ya, information is not knowledge. Nah, tadi ya, yang sudah kita pelajari bahwa informasi itu bukan pengetahuan. Lebih lanjut, learning is experience. Everything else is just information. Nah, learning itu adalah experience, katanya. Sehingga, selain daripada learning, itu dianggap sebagai information. Artinya, sumber dari knowledge itu adalah apa? Learning. Secara umum, ya. Nah, itulah yang akan menjadi tonggak penting pada mata kuliah knowledge management system. Oke, sekarang baru-baru masuk ke definisinya, ya. Ini menurut falasi A.N. Schneider tahun 2018, knowledge is the ability to understand information from opinion and make decision or prediction based on the information, ya. Jadi, knowledge adalah suatu kemampuan untuk memahami informasi, berbentuk pendapat-pendapat, dan bisa membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi yang ada. Selain itu, knowledge juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kognisi dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah. Ini versi dari Probst, Robb, dan Romhart. Sedangkan menurut Akov, dia mendefinisikan sesuatu pengetahuan adalah kapasitas untuk melakukan tindakan. Nah, ini juga penting, ya. Lanjut adalah knowledge basic hierarchy. Jadi, knowledge itu dibagi menjadi lima tingkatan di mana ia berada di bagian tengah, ya. Yang pertama adalah tadi sudah kita review data. Dia biasanya berupa simbol-simbol, ya. Bisa berupa angka, huruf, yang memiliki nilai spesifik. Kemudian diolah dengan cara-cara tertentu menjadi information. Dia merupakan data yang diproses agar bisa dimanfaatkan. Dia biasanya berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan who, what, when, dan where. Selanjutnya, dengan pola yang sama dari turunan data menjadi information, information pun juga nanti bisa diturunkan menjadi knowledge. Dia merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how. Jadi, kalau kata-kata knowledge atau pengetahuan itu cenderung menjawab pertanyaan how. Dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana. Lebih lanjut, setelah knowledge, nanti akan ada yang namanya understanding. Yaitu mengapresiasi pertanyaan why. Jadi, kalau ada pertanyaan why, itu dia sudah mampu pada level understanding. Selanjutnya, baru adalah wisdom. Ini yang paling tinggi. Evaluasi dari understanding. Knowledge sendiri dibagi menjadi dua. Ini menurut Nonaka dan Tekechi pada tahun 1995, yaitu berupa explicit knowledge dan tacit knowledge. Oke, kita lihat detailnya. Jadi, knowledge itu mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah. Nah, kemudian, knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga dari informasi yang kurang berharga. Pembagiannya yang pertama, itu adalah explicit knowledge. Yaitu knowledge yang codified and digitized in books, document, report, memo. Jadi, sudah terkodifikasi atau terdigitasi. Bisa dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, atau memo-memo. Kemudian, ada juga yang namanya tacit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience and jobs, including intuition and hunches, experience, value, contextual information, and expertise inside. Jadi, ini masih terbenam dalam pikiran manusia, yang didapat melalui bisa pengalaman, pekerjaannya, intuisinya, nilai-nilainya, atau juga informasi pada konteks tertentu, serta pemikiran-pemikiran dari sang ahli. Sekarang baru masuk ke knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Jadi, knowledge management adalah business model interdiscipline yang baru muncul, yang memiliki pengetahuan dalam kerangka organisasi sebagai fokusnya. Jadi, knowledge management itu dia bersifat interdiscipliner. Ini berakar pada banyak disiplin ilmu, termasuk yang terutama adalah bisnis, ekonomi, psikologi, dan juga sampai ke manajemen informasi. Kemudian, knowledge management itu akan melibatkan tiga pihak, yang pertama itu adalah orang atau people, kemudian teknologi, dan proses sebagai bagian yang saling terkait atau tumpang tindih. sedangkan untuk definisinya sendiri, knowledge management itu adalah sebagai melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan. Doing what is needed to get the most out of knowledge resources. Ini versi background from knowledge on and simple wall. Oke, sekarang baru masuk ke knowledge management system ya. Jadi, knowledge management system atau KMS itu dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan berbagi pengetahuan, mempromosikan pembelajaran, penggunaan kembali, dan inovasi pengetahuan, serta memperkuat kompetensi inti suatu organisasi. Ini versi Pablos dan Litras tahun 2019. Knowledge management itu memanfaatkan berbagai mekanisme knowledge management dan teknologi untuk mendukung proses knowledge management. Ini versi dari Begraf Hernandez dan Saba Wall. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan pada implementasi sistem KM yang sedang berlangsung di banyak organisasi, kerangka muncul untuk mengklasifikasikan sistem knowledge management, yaitu dapat berupa knowledge application system, knowledge capture system, knowledge sharing system, atau knowledge discovery system. Knowledge management system itu dapat membantu untuk sejumlah hal. Yang pertama, menemukan ahli atau expert atau guru, teachers yang cocok untuk memberikan tacit knowledge kepada anggota organisasi yang mencari pengetahuan. Yang kedua, secara proaktif menyarankan individu yang mengerjakan atau merefleksikan subjek serupa untuk membentuk suatu network. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penciptaan pengetahuan atau knowledge creation melalui observasi dan kesimpulan bersama dan komunikasi hasil masalah dan solusi yang tak kalah pentingnya adalah ketiga, membantu berbagi dan penyebaran distribusi pengetahuan. Sekarang baru kita masuk ke bagian kenapa mempelajari knowledge management system. Jadi yang pertama itu adalah lingkungan bisnis berubah dari yang sebelumnya didominasi oleh sumber daya fisik menjadi lingkungan yang didominasi oleh pengetahuan atau knowledge. Knowledge itu perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan daya saing enterprise. Artinya, setiap orang dalam suatu organisasi harus saling berinteraksi untuk mengembangkan saling menguntungkan bagi perusahaan atau lembaga. Sehingga, KMS sangat berperan dalam mengelola knowledge pada suatu enterprise. Oke, sampai juga kita ke conclusion ya. Jadi, disiplin atau bidang ilmu knowledge management system itu meliputi sejumlah studi mulai dari data, information, knowledge. Knowledge itu sendiri terbagi dua, ada explicit dan tacit. Kemudian, KMS itu juga mempelajari atau terkait dengan bidang bisnis, ekonomi, psikologi, dan manajemen serta sistem informasi. Knowledge management system is a world study because it's aligned between human capital and intellectual capital. Oke, kita lanjut. Nah, ini assignment awal untuk pembelajaran kita. Kalian harus memiliki yang pertama, misalnya, disini ada prepare your social media ID. Untuk contoh, kali, pada matahari ini, kita akan melipatkan Facebook, kemudian membentuk group discussion terdiri dari 2 sampai 4 student untuk small class, kemudian 5 sampai 6 student untuk medium class, kemudian 7 sampai 8 student untuk large class, kemudian juga nanti untuk task mingguannya, nanti dirangkum dengan menggunakan blog, menggunakan WordPress. Jadi, kamu diminta membuat suatu page atau laman analysis and design automation system seperti ini. Kemudian, seluruh tugas-tugas itu disimpan di Cloud Tapestory menggunakan Dropbox. Selanjutnya, Anda juga akan diminta sering untuk mengembangkan team project tema kelompoknya dengan sumber-sumber ilmiah, misalnya, dari Google Schooler, dari Akademik Research Microsoft, dan dari sumber-sumber Akademik lainnya. Yang paling mudah mungkin dari Google Schooler. Sekarang baru masuk ke assignment. Pada assignment pertama, Anda diminta untuk membrowse setidak-tidaknya lima definisi lagi terkait knowledge management system yang didapat dari buku, jurnal, artikel, atau sumber lainnya. Kemudian, di-save assignment di Word atau PowerPoint dengan nama KMS, kemudian tahun, kelas, nomor urut satu. Kalau sudah ada grup, boleh ditambahkan kode grup dan temanya apa. Store in Dropbox dan paste URL dari Dropbox, lalu submit ke tempat yang disediakan. Berikut merupakan reference yang terpakai pada mata klien alignment system. terima kasih. Terima kasih. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at LeonAbdillah. See you again.